Bismillahirrahmanirrahim. Hai semuanya, kembali lagi bersama saya di Biomed Official, channel kajian matematika. Oke, untuk materi matematika diskret kali ini, kita akan membahas tentang aplikasi pada rangkaian. Ini adalah sub-bub yang merupakan bagian dari bab logika matematika pada mata kuliah matematika diskret. Oke, kita lihat aplikasi logika matematika pada rangkaian itu seperti apa. Perhatikan bahwa kita punya kondisi yang seperti ini. Perhatikan bahwa arus, ini adalah suatu rangkaian. Kalau ada rangkaian seperti ini, ini adalah rangkaian paralel. Ini adalah rangkaian paralel. Nah, isi arus, dia akan mengalir dari titik A ini. Dari titik A ini, dia akan mengalir ke titik B apabila salah satu dari kedua saklar ini, itu on. Ini kalau di sini kita tulis P dan ini Ki, ini mereka on. Jadi kalau ada salah satu saja, untuk rangkaian paralel, jadi cukup salah satu saja. Ini on. Maka arus, dia akan mengalir dari titik A ke titik B. Kalau P yang on, berarti dia akan masuk ke sini. Kalau Ki yang on, maka dia akan masuk ke sini. Kalau itu dalam logika matematik, itu ada konjungsi di situ ya. P atau Ki. Jadi P atau Ki itu, dia akan bernilai benar apabila ada salah satu saja yang bernilai benar. Seperti itu, tapi dia akan bernilai salah apabila keduanya dia salah. Salah di sini kita bisa artikan 0 atau apa namanya, off ya, off. Dan benar itu satu, satu itu on. Jadi di on kan di situ ya. Itu bisa kita lihat di situ analoginya seperti ini. Ini maka rangkaian paralel itu kita bisa gambarkan atau ilustrasikan dengan menggunakan pernyataan konjungsi. Sorry, disjungsi ya. Jadi paralel itu atau rangkaian paralel itu identik dengan disjungsi. Kemudian untuk yang kedua di sini adalah rangkaian seri ya. Ini rangkaian seri. Jadi arus ini akan mengalir, ceritanya si arus ini akan mengalir dari titik A ke titik B kalau kedua-duanya on di sini. P dan Ki itu bareng onnya gitu. Jadi yang ini on, Ki-nya juga on. Maka dia baru bisa mengalir. Tapi kalau salah satu saja di sini tidak ada yang tidak on, salah satu saja. Maka arus tidak akan mengalir ke titik B. Nah itu kalau dalam logika matematik itu adalah kasus dari konjungsi di situ ya. P dan Ki. Jadi kasus rangkaian seri itu identik dengan konjungsi. Sementara rangkaian paralel itu identik dengan disjungsi di situ ya. Karena kondisi nilai tabel kebenarannya yang analog dengan arus yang ini ya. Jadi saya ulangi, untuk disjungsi ini arus akan mengalir kalau salah satu saja dari P dan Ki ini dia ada yang di on-kan. Tapi kalau kasus rangkaian seri ini harus kedua-duanya. P dan Ki ini harus di on-kan baru arus dia bisa mengalir dari titik A ke titik B. Itu adalah kasus yang seperti ini, ini konjungsi. Contoh kita punya ini misalkan ya. Ini adalah ekspresi logika matematik. Bagaimana cara kita menggambarkannya? Perhatikan yang paling besar di sini ada atau ya. Atau itu adalah untuk paralel. Berarti nanti pada prakteknya ini akan menjadi ada rangkaian paralel. Tapi di dalamnya, di dalam paralel-paralel itu dia ada yang paralel juga dan ada yang seri di sini ya. Yang paralel ada yang seri. Perhatikan kalau kita bergambar seperti ini jadinya. Jadi kita punya yang besarnya dulu ini atau. Berarti yang ini atau sampai sini. Lalu kita punya yang ini di atau yang ada di sebelah kiri. Ini P atau ya, P atau yang lain ini P atau Ki dan negasi P. Di sini ada Ki, ada dan di sini. Berarti ada seri di sini. Ada rangkaian seri di sini. Ini Ki, ini dan negasi P. Ini pakai negasi langsung di situ. Notasinya negasi P di sini. Jadi ini rangkaian seri. Tapi dia paralel dengan si P. Begitupun yang ini R, dia bisa seri dengan Ki, tapi paralel dengan ini semua ini dia paralel dengan P. Jadi yang ini R dengan negasi Ki dia paralel. Tapi dengan P yang ini, ini adalah seri, rangkaian seri. Nah itu mereka semua berada pada rangkaian paralel yang besar. Nah itu cara menggambar aplikasi pada, menggambarkan rangkaian dari ekspresi logika matematika. Contoh yang sederhana saja dulu. Kita lihat yang seperti ini, misalkan. Kita mau menggambarkan rangkaiannya seperti apa. Jadi kita lihat mana yang ada dalam kurung. Di sini yang ada dalam kurung adalah P atau Ki di situ. Nah berarti atau itu rangkaiannya apa, rangkaian paralel. Di sini rangkaiannya dia dan, dan-nya dengan siapa, dengan negasi P. Berarti ini rangkaian paralel, ini rangkaiannya ada 1 di sini, terus rangkaian yang besarnya sebetulnya seri. Di sini seri dengan negasi P. Nah ini seri dengan negasi P. Tapi yang ini ada, di sini ada paralelnya di situ. Paralel siapa dengan siapa. Di sini paralel antara P dengan Ki di situ. Antara P dengan Ki di sini. Nah udah, seperti ini aja sih sebetulnya untuk aplikasi dari rangkaian. Kita menggambarkan ini kan, yang ini P atau Ki. Yang ini, kemudian ini rangkaiannya seri dengan negasi P. Jadi yang ini dan, ini seri dengan negasi P. Kita bisa juga dari rangkaian yang menjelimet, kemudian kita gambarkan dalam ekspresi logika matematika. Sehingga kita bisa membuat kapan arus itu mengalir dari titik A ini ke titik B ini. Misalkan ya, kita bisa mengatakan itu dengan rangkaian yang menjelimet seperti itu. Nah misalkan kita mau bikin yang ini, ini ada P dan Ki. Atau, ini yang besarnya adalah atau di situ, atau itu paralel ya. Berarti ini kita bikin dulu paralel, yang besarnya itu adalah paralel. Paralelnya dengan siapa? Dengan yang ini, P dan Ki. Berarti kita punya di paralel itu adalah, ada P dan Ki-nya. Oke, kemudian ini Ki. Ini ada di paralel ini. Kemudian yang ini sisanya, ada paralel lagi. Ini ada di paralel, ada rangkaian serinya. Di rangkaian paralel, ada rangkaian paralel yang kecil juga. Di situ kita bikin antara negasi Ki dan, sorry, atau R di situ ya. Di situ R. Nah ini kita lanjutkan aja, ini ke sini. Jadi kita punya bentuknya seperti ini rangkaiannya. Oke. Oke, kapan arus ini dia bisa mengalir ke titik ini? Ini misalkan dari A ini titik B. Kapan ini terjadi? Ya, ini kita bisa hitung dengan menggunakan tabel kebenaran. Atau dari sini, ini udah, kalau ini kan sederhana ya. Ini bisa ditepak oke. Kalau A dia bisa ngalir ke B, cukup A. Pasangkan aja yang negasi Ki ini jadi benar. Atau ini P-nya jadi, P, kalau ini harus dua saklar yang on-nya itu adalah P dan Ki-nya harus bareng. Kalau yang ini, kalau ke sini ini cukup hemat. Jadi cukup salah satu saklar aja yang on. Misalkan R. Ya, R-nya di-on-kan aja. Jadi dia akan mengalir ke sini. Itu kalau lihat dari rangkaian. Cuma diperiksa dengan tabel kebenaran. Kapan ini bernilai benar ke sini ya. A dan B itu bernilai benar. Dan itu bisa semua kemungkinan. Oke, nah untuk materi aplikasi pada rangkaian. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di materi berikutnya. Salam Matematika. Selamat menikmati.